yo 106 dia uncirta smart and a day selamat pagi smartizen selamat hari Rabu semoga hari ini kamu diselubuti kebahagiaan tidak seperti langit yang tampak mendung gloomy gloomy gitu ya dan seperti biasa ditemenin sama gifar diantar pagi sampai jam 10 ya jadi buat kamu semua jangan kemana-mana tetap dengerin 106 dia uncirta lompat lebih tinggi salon 7 wah bikin semangat ya pagi-pagi ya dengerin ini ya ini lagu buat persahabatan antara kamu dengan sahabat kamu segitu sebelum waktu misalkan detik-detikmu sebelum dewasa menu misalkan kita ditutupkan jantung kita akan selalu seirama bila korindu aku kupetik bintang itu waktu dulu banyak ini banyak pelesetan itu lagu ada-ada lah ada pelesetannya kayak kupetik bintangnya nyampe gitu-gitu bercandain gitu ya anak kecil enggak apa-apa ya tapi tadi pas gua kesini eh cuacanya tuh rada mendungi itu smartizen rada gelap gitu eh dan ternyata memang menurut BMKG nih siang nanti di Provinsi Banten di beberapa daerah diperkirakan bakal diguyur hujan dan berawan ya jadi eh ada beberapa daerah yang diguyur hujan kayak kayak di rangkas bitung diserang terus juga lebak gunung gencana ciruas dan itu aja enggak ada dannya lagi itu beberapa daerah yang diguruh hujan siang nanti menurut BMKG ya sementara daerah daerah yang lainnya ini diperkirakan akan berawan siang nanti smartizen dan buat malam harinya ini eh ini enggak ada daerah yang diguruh hujan tapi cuman berawan dan berawan tebal aja menurut BMKG ini jadi diperkirakan berarti si hujante berhenti di siang hari aja gitu sore udah enggak malam juga enggak jadi aman lah ya buat kamu yang pengen beraktifitas malam hari yang pengen berangkat shift 3 tuh shift shift 3 malam ya biasanya iya sih iya kok nggak salah jadi buat kamu ya yang siang nanti diguyur hujan eh persiapkanlah secara matang segala sesuatunya ya seperti jaket jas hujan payung sendal mungkin ya biar kamu bisa ganti dari sepatu ke sendal dia nggak kena becek sepatunya terus kantong kresek enggak mungkin buat naruh si jas hujannya atau apalagi ya biasanya yang kalau misalnya buat hujan tuh Iya besi itu sih kalau bisa buat pengendara motor ya hujan paling bener terus pakai sendal juga ya ya kalau misalkan buat para pengendara mobil pakai tayung gitu jadi ya Smartizen saya lagi diingatkan nih siang nanti ada beberapa daerah negeri hujan di provinsi Banten di ciruas Enggadeng ya bener ciruas terus di Gurung Kencana terus di Kabupaten Lebak di Rangkas Bitung juga di daerah Serang jadi buat kamu semua tetap penjaga kesehatan karena hujan tuh biasanya jahat ya bikin masuk angin nih siapa juga kalau kena hujan-hujan kecil gitu masuk angin Brock Lesnar segede apapun kalau kena hujan kecil mah tetap aja penyampir rumah eh gitu Smartizen tahu ngasih ternyata di tanggal 10 Maret ini ada peristiwa yang terjadi Smartizen jadi eh kalau kamu tahu Bapak pencipta eh telepon siapa siapa buka handuk masa Bapak Rahmat Bapak Rahmat Bapak RW itu ya baca telepon adalah Alexander Graham Bell ya yang mana ternyata panggilan telepon pertama kali tercipta ini pada 10 Maret 1876 18 ya bukan bukan 19 jadi 10 Maret 1876 yang mana momen bersejarah itu dilakukan saat Alexander Graham Bell memanggil asistennya Bapak Thomas Watson yang berada di ruangan di Boston Amerika Serikat Watson mendengar panggilan telepon Bell yang memintanya untuk menemuinya kata percakapan gini kira-kira Watson ke sini saya butuh kamu sih gitu gitu lagi tuh percakapan ya atau si Alexander Graham Bell ini uji dicoba panggilan pertama ini dikutip dari laman Library of Congress Jumat 10 Maret 2017 dan panggilan itu ke merupakan eksperimen sukses pertama Alexander Graham Bell dengan perangkat yang kemudian dinamakan telepon nah Alexander Graham Bell sendiri menyadari eksperimen ini sangat bersejarah dia menyimpan rekaman momen 10 Maret itu dalam sebuah catatannya yang berjudul lab notebook tuh Smartizen jadi kalau misalnya kamu waktu itu kamu pasti bertanya-tanya kan katanya Alexander Graham Bell eh orang yang pertama menciptakan menemukan telepon ya Nah pertama kali dia nelfon tuh nelfon siapa ya gitu kan pastikan gitu kan ini jawabannya jawabannya ini ternyata ada ya jadi di tanggal 10 Maret 1876 tuh ya bapak Alexander Graham Bell nelfon temennya yang di Boston buat nyamperin dia bro sini bro gitu pertanyaannya selanjutnya berapakah nomor Watson ya nggak sih kita masih bertanya-tanya apakah provider yang digunakan ya semakin semakin ini bertambah ya pertanyaan kita ya nggak apa-apa karena hidup adalah tentang pertanyaannya cek kita hahaha pokoknya itu khususnya di tanggal 10 Maret ternyata emang ada panggilan pertama telepon pertama ya yang dilakukan oleh Alexa Alexander Graham Bell kepada temannya si Watson yang ya sebenarnya simpel cuman buat panggil doang gitu tapi itu sangat bersejarah sampai-sampai disimpan di lab notebook eh smartizen smartizen jadi masih seputar kovacokovid kovacokovid 19 ini eh jadi ada delapan masjid di Arab Saudi yang ditutup setelah 10 kasus COVID-19 dikonfirmasi smartizen jadi otoritas Saudi menutup sementara 8 masjid di tiga wilayah Arab Saudi pada Senin setelah 10 jamaah dinyatakan positif COVID-19 dan kementerian urusan Islam dakwah dan bimbingan Arab Saudi mengatakan bahwa 236 masjid telah ditutup dalam 29 hari terakhir Wah banyak juga jadi dari jumlah tersebut 224 dibuka kembali setelah disterilkan dan diambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan publik sementara itu enam dari masjid yang ditutup pada hari Senin berada di Riyad satu di Madinah dan satu di Tabuk dan kemen itu kalau kementerian ya dan kementerian juga bilang kalau enam masjid yang sebelumnya ditutup telah dibuka kembali di Mekah Kasim dan juga Provinsi Timur setelah sterilisasi dan juga pemeliharaan pencegahan selanjutnya Kementerian juga meminta jamaah dan pejabat masjid untuk mematuhi semua tindakan pencegahan dan melaporkan setiap pelanggaran atau masalah yang menerapkan protokol kesehatan itu smartizen jadi memang karena masih di suasana pandemi COVID-19 dimanapun kita berada dimanapun kamu berada ya kamu harus tetap menjalankan protokol kesehatan biar enggak ada lagi biar enggak ada penyebaran COVID-19 dimanapun itu ya jadi kalau misalnya kamu lagi keluar atau kemanapun itu kamu harus tetap memakai masker terus juga menjaga jarak terus mencuci tangan juga rajin-rajin ya terus eh mengurangi mobilitas juga men apalagi satu lagi ya ya pokoknya itu ya yang penting sih pakai masker dan juga menjaga jarak terus juga sering-sering cuci tangan itu biar enggak tambah-tambah banyak lagi tuh kasus COVID-19 ini salah satunya contohnya di Arab Saudi Saudi ini ya semoga aja enggak ada lagi kasus bertambah di Arab Saudi dan dimanapun ya di Indonesia juga semoga enggak ada lagi kasus Masjid YouTube gara-gara penyebaran COVID-19 yes martizen jadi pemerintah Kabupaten Tanggerang ini mulai melakukan imunisasi vaksin COVID-19 kepada sejumlah pedagang pasar tradisional dan juga pegawai mall yang ada di wilayah Kabupaten Tanggerang nih ini siapa yang orang kabupaten Tanggerang yang kerja di mall dan juga yang eh dagang mungkin di pasar ya ini udah mulai diberi vaksin ya jadi imunisasi merek Corona Vak ini dibusatkan di Sumarekon Mall Serpong Kabupaten Tanggerang Selasa 9 Maret 2021 kemarin ya berarti ya dan jurubicara saat gas penanganan COVID-19 Kabupaten Tanggerang dokter Hendra Tarmizi ini bilang katanya pedagang pasar perlu diprioritaskan karena tingkat interaksinya yang cukup tinggi nah hal tersebut juga sesuai dengan arahan bupati dan juga sekretaris daerah untuk melakukan vaksinasi untuk pedagang pasar Iya sih bener-bener memang apa namanya interaksinya emang tinggi banget gitu ya karena orang tuh kan pasti setiap hari ke pasar ya beli bahan masakan buat makan nanti siang ya kan buat nanti malam gitu-gitu dan disebutkan juga sasaran imunisasi saat ini dilakukan di empat pasar ya nih kelapa dua untuk 280 orang terus juga pasar salsa 280 orang dan juga pegawai mall 280 orang dan 50 orang dari pasar Bonang yang seru yang mana pasar salsa eh kan itu dagel sambil joget pasti deh lagunya lagu-lagu Meksiko ya ya Allah enggak ya enggak gitu ya enggak tahu juga sih gua ya pokoknya semoga eh karena sudah divaksin juga ya semoga vaksin proses vaksinasinya lancar karena kan vaksin itu ada tahap satu tahap dua gitu ya kalau nggak salah ya jadi emang harus sabar untuk me apa menunggu efeknya gitu biar kita biar kita semua masyarakat Indonesia kebal dari virus COVID-19 ya apalagi kalau di pasar kan eh semua orang datang gitu maksudnya orang tuh silih berganti berdatangan terus juga berdempet-dempetan terus juga eh apa namanya kita akan beli bahan makanan ya otomatis itu si makanan yang kita beli di pasar itu masuk ke dalam tubuh kita kalau misalnya ada satu yang terkena virus COVID-19 itu wah menyebarnya gampang banget makanya emang pedagang pasarnya emang harus diprioritaskan gitu ya dan juga pegawai mall juga karena sama aja pegawai mall juga berinteraksi sama eh manusia-manusia lainnya gitu manusia-manusia lainnya pokoknya sama customer kan pasti berinteraksi terus juga eh display-display barang juga pegang sana mana pegang itu ya pokoknya eh inilah emang pas banget gitu kalau diprioritaskan gitu ya kita berdoa saja semoga proses vaksinasinya berjalan dengan lancar dan semakin banyak yang eh pedagang di dalam pasar atau pegawai mall yang bisa mendapatkan vaksin COVID-19 yes ini keren banget umur saya bekerjasama dengan Jakarta Global University untuk menggelar virtual International Education Expo 2021 is jadi kegiatan ini dihelat secara online yang virtual ya namanya juga ya jadi eh ini kegiatan yang yang sangat menarik menurut publik ya terlihat dari jumlah peserta aktif saat kegiatan berlangsung selama dua hari ini mencapai lebih dari 900 orang peserta buset banyak banget habis ribu itu ya bisa 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 jadi acara ini diadakan berselang satu hari setelah kampus baru Untirta diresmikan oleh Presiden Joko Widodo wiii acara ini juga dilaksanakan eh selama dua hari ya tadi udah dibilang eh dari Jumat sampai Sabtu tanggal 5-6 Maret kemarin dan terbuka untuk umum gratis eh pendaftarannya dan seluruh peserta mendapatkan e-sertifikat wiii pantesan banyak tuh ya orang berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu karena ini keren banget kolaborasi antara unit Untirta dan juga Jakarta Global University ya jadi dalam sehat sambutannya Rektor Untirta Prof Fattah Sulaiman menyampaikan kegiatan ini merupakan kolaborasi yang amat baik antara Untirta dan juga Jakarta Global University tadi ya nah sebagai arena mendapatkan informasi yang komprehensif untuk mengakses informasi perguruan tinggi yang berkualitas di luar negeri nih Smartizen hingga nantinya anak-anak bangsa yang ingin meningkatkan kapasitas dirinya ini bisa mengetahui dan memilih model pendidikan sejak dini yang tepat demi kesuksesan di masa depannya tentunya dia siswa sebagai salah satu cara jalan untuk meraih kesuksesan melanjutkan pendidikan di luar negeri tuh berarti emang apa ini keren banget ini ya mendukung anak negeri untuk sekolah tinggi-tinggi gitu ya tinggi-tinggi pokoknya kan sesuai dengan eh pepatah gitu ya kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya kalau bisa lebih itu ke Eropa ya kan kalau Cina masih di Asia tuh kalau di Jerman kan lebih berarti ya Cina juga oke tuh patokan kalau buat pepatah nih apalagi di Eropa uh tambah keren lagi jadi ini salah satu program yang apa namanya sangat sangat bermanfaat bagi teman-teman kita semua yang pengen kuliah di luar negeri ya karena ini bisa menjadi sumber informasi yang komprehensif tentunya bagaimana cara mendapatkan beasiswa juga bagaimana sistem pendidikan di luar negeri sana kayak gitu-gitulah ya pokoknya banyak informasi yang didapat pandesan si siapa pesertanya nyampe 900 uh semoga dari 900 peserta itu menghasilkan eh apa namanya anak-anak bangsa yang berkualitas dan juga eh membantu Indonesia kedepannya ya keren banget iya kan belakangan ini banyak banget yang ngomongin soal si eh anaknya Bapak Presiden ini ya Kak Esang nih ya karena Kak Esang adalah katanya eh dianggap mengghosting seorang wanita yang bernama Felicia Tissue ya jadi katanya Kak Esang ini diduga melakukan ghosting atau menghilang begitu saja tanpa kejelasan kepada Felicia Tissue ya ini berawal dari unggahan ibu Felicia eh yang eh ibu Melia Lau di media sosialnya yang curhat kalau anaknya ditinggal begitu saja oleh putra Presiden Joko Widodo eh yang mana katanya udah berjanji akan menikahi Felicia nih nah merasa tidak nyaman hubungan asmara yang menjadi konsumsi publik dan viral dia dituduh ghosting oleh netizen dan Kak Esang akhirnya angkat bicara waduh oke dan Kak Esang membantah kalau dia melakukan ghosting dan Kak Esang menyebut bahwa dirinya sudah memutuskan Felicia sejak dua bulan lalu sehingga tuduhan dia ghosting itu tidak benar ini emang buat smartizen atau siapapun yang belum tahu kalau ghosting ini emang istilah baru ya anak muda-mudi emang ada aja tuh istilah-istilahnya ya sebenarnya ghosting tuh biasanya awal-awal tuh di di apa di dikaitin tuh sama cowok-cowok yang kayak lagi mencoba untuk PDKT sama cewek lagi deketin cewek lagi cet-cetan sama cewek gitu ya terus tiba-tiba juga hilang aja jadi cet-cet bener-bener maksudnya mungkin bisa jadi terakhir teh si cet cowoknya atau si cet ceweknya gitu biasanya sih kalau misalkan yang ninggalin ya berarti cet si antara kedua belah pihak itulah ya cowok atau cewek itu bisa mengghosting jadi ghosting itu kayak hantu gitu tiba-tiba ngulang-ngulang aja gitu kalau istilah istilah baru ya ghosting tuh ya dan kayak sang ini dianggap melakukan hal tersebut tapi bukan dalam setting ya ini dalam kehidupan nyatanya gitu jadi kayak tinggalin cewek tanpa kejelasan tinggalin perempuan ini tanpa kejelasan tapi ternyata akhirnya kayak sang angkat bicara ya kalau sebenarnya dia tuh udah putus sama Felicia dari dua bulan yang lalu jadi dia enggak ngerasa mengghosting Felicia itu dia smartizen jadi enggak usahlah menghujat menjudge orang gitu ya kalau misalkan kita belum tahu faktanya gitu jangan kalau mentang-mentang lagi rame apa ikut ngejudge lagi rame apa ikut ngejudge mau ngapain mau ngapain dah kamu nggak komentar ghostang ghosting juga nggak papa nggak ngaruh ke kehidupan kamu beneran deh nggak ngaruh hehehe udah jam 8 aja nih berarti waktunya gua ngomongin sesuatu karena tadi ada berita soal kaisang yang eh diberitakan atau dikabarkan mengghosting seorang wanita hari ini gua bakal ngomongin soal ghosting nih ya kan seru banget nih buat lo semua pasti pernah enggak pasti sih maksudnya pasti ada yang kok pasti lagi kayaknya ada yang pernah jadi kayaknya tuh eh yang pernah sama di ghosting atau mengghosting ya nih gua bakal bahas itu tapi sebelumnya aku mau nyapa-nyapa dulu buat smartizen yang baru aja berangkat kerja mungkin ya sama hati-hati di jalan eh semoga selamat sampai tujuan jangan ngebutan tetep peratu patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada tentunya ya jangan lupa pakai helm masuk kantor nggak pakai helm lu ke warung aja terus es buat smartizen yang udah udah di kantor juga yang udah mulai membuka laptopnya atau menyalakan komputernya ya selamat bekerja semoga hari ini berjalan dengan lancar semua pekerjaanmu Oke mau di kantor ataupun yang lagi di rumah tuh FH ya buat smartizen juga yang lagi olahraga mungkin semangat olahraganya ya yang lagi mencoba mewujudkan resolusinya di tahun 2021 ini untuk menurunkan berat badannya mungkin ya semangat semoga berhasil ya resolusinya tercapai gitu dan seperti yang gue bilang tadi hari ini gua bakal ngomongin ghosting sebetulnya ghosting tuh apa sih ya karena ghosting ini kayaknya baru-baru ini aja nih muncul gitu ya istilah ini ya si ghosting ghosting ini jadi arti ghosting adalah ketika seseorang yang kamu deketin atau kamu kencari cita ini mengakhiri hubungan dengan memutuskan semua komunikasi sama kamu tanpa penjelasan apapun tentunya ya jadi pelaku ghosting ini akan pergi setelah komunikasi intens ya atau beberapa kali pergi kencana atau ketika kamu sedang dalam komitmen hubungan nih perlu diingat juga ya ghosting juga bisa terjadi di hubungan pertemanan setelah dan itu tidak kalah menyakitkan gitu ya 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 emang lumayan sih maksudnya kalau temenan terus tiba-tiba doi ngilang tuh kayak berkurang kan otomatis temen kita ya jadi yang biasanya ada tiba-tiba ke mana nih di mana India gitu ya kan dan dari survei yang dilakukan oleh situs eh Ella Amerika Serikat ini ditemukan bahwa 26 persen wanita dan 33 persen pria pernah melakukan ghosting nih Smartizen dan di ghosting tentunya wah 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 lumayan juga ya hampir hampir 50 persen ya jadi sementara 24 persen wanita dan 17 persen pria mengaku pelaku ghosting tetapi tidak pernah di ghosting wii ya 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 jadi merujuk hasil survei tersebut pelaku ghosting tidak dapat dikategorikan sebagai orang jahat yang tidak menghargai perasaan orang lain ada banyak alasan psikologis mengapa seseorang melakukan ghosting nih tapi pada intinya ghosting adalah aksi menghindar seseorang yang seringkali disebabkan dari ketakutan akan konflik intinya ghosting itu tentang menghindari konfrontasi menghindari percakapan yang sulit dan menghindari menyakiti perasaan seorang nah itu tuh jadi sebenarnya alasan kenapa orang ghosting tuh lebih ke situ ya jadi kayak nggak mau eh apa ya nggak mau hubungannya rusak gitu aja tapi banyaknya malah ketika seseorang melakukan ghosting itu malah merusak hubungannya nggak sih jadi kayak eh ah ini orang kok main tinggal main pergi-pergi aja gitu jadi kayak nggak jadi nggak baik gitu ya berpisahnya gitu ya kalau bisa sih diomongin gitu maksudnya kayak kalau kamu pengen pergi ninggalin kayak eh eh aku aku pergi dulu ya atau gimana gitu gue juga nggak tahu sih gue nggak pernah juga ya boleh di-share ya pengalaman kamu eh di ghosting atau mengghosting nah kalau yang di ghosting apa chat terakhir yang kamu terima dari seseorang yang mengghosting kamu boleh di-share ke gua kalau buat yang mengghosting nih eh apa yang kamu lakukan saat mengghosting apakah bener-bener ditinggalin aja di-read doang chatnya atau di-block semua akun sosial medianya seseorang yang kamu dekatin itu nah ya pokoknya ditunggu ya cerita-cerita ya kamu sampai jam 10 nanti ntar gua bakal bacain bisa di-share di Instagram eh diauntirta tentunya atau di YouTube kita di 106 diauntirta ya jadi smartizen para ghosting mania silahkan luapkan lah perasaan kamu sekarang ya masih ngobongin soal ghosting ghosting mania tentunya ya udah gua lempar apa tuh question box di Instagram eh diauntirta ya nanti gua bacain yang curhat curhat yang membagikan ceritanya yang share ceritanya tapi gua masih tahu nih sebenarnya gimana Cik gampang gimana Cik hahaha gimana sih kalau gimana sih ya Allah tuh getek sendiri gua gimana Cik gimana sih menghadapi ghosting itu ya smartizen-nya nih gua kasih tahu buat lu semua kalau nanti misalnya tiba-tiba lo dighosting ya jadi biar kamu enggak melakukan ghosting eh salah satu caranya terbaiknya adalah teknik kognitif behavioral therapy atau CBT yang disebut exposure jadi ini kayak menempatkan diri kamu dalam situasi yang membuat kamu cemas dan takut dalam kehidupan nyata kamu nggak harus menangani percakapan paling yang menakutkan terlebih dahulu cobalah berlatih dengan seseorang yang kamu percayai dan merasa nyaman seperti teman dekat atau keluarga oke dan dengan menghadapi ketakutan kamu akan siap untuk mengekspos diri pada percakapan yang lebih sulit nah seiring waktu nantinya kamu akan mengatasi ketakutan akan konflik dan kecenderungan untuk menghindari percakapan yang sulit tersebut jadi emang kalau ghosting tuh kenapa ya tadi udah dibilang tadi ya kalau misalnya kenapa orang melakukan ghosting ya karena itu nggak mau melakukan percakapan yang sulit jadi nggak mau tuh kayak ada obrolan kayak kamu kenapa mau pergi gitu kamu kenapa aku tuh pengen gini ngejelasin segala macem apa tidak bisa me me apa namanya apa namanya ya menghandle tersebut gitu jadi ghosting lah salah satu caranya gitu dan pesan juga buat kamu yang sedang menjadi korban ghosting atau melakukan ghosting jaga diri kamu karena setelah kamu mengalami putus cinta dengan cara seperti itu cobalah berjalan santai selama 10 menit berlatih pernafasan atau menikmati mandi yang lama beri dirimu pujian juga untuk menghadapi ketakutan kamu ya jadi itu caranya biar kamu enggak stress gitu ya karena sudah di ghosting itu kayak orang di ghosting pasti mikirnya macam-macam gitu ya kayak overthinking jadinya kayak insecure juga eh gua salah apa sih kenapa dia ngelakuin ini tuh gua gitu ya kan masih gitu kan smartizen soalnya juga pernah kalau di ghosting gua sering kalau nge-ghosting tuh ya nggak tahu lah ya kira-kira begitu smartizen jadi kalau misalkan kamu kena ghosting ya relaxin relaxin santain diri kamu dulu aja berjalan selama 10 menit gitu jalan-jalan santai terus juga mandi yang lama gitu ya ambil patokan mandi lama ya kira-kira ambil jari lu keriput lah ya begitulah jadi itu dia smartizen cara bagaimana kamu menghadapi ghosting ya kalau kamu kena ghosting kamu harus tetap santai relax nggak usah stress nggak usah mikir macem-macem santai aja ntar juga ada lagi yang datang tenang tenang aja masih ngomongin ghosting tentunya ya kalau tadi udah gua kasih tahu eh bagaimana caranya lu ngadepin ghosting ya luas relax ya harus nggak usah overthinking nggak usah mikir macem-macem karena ya gua timah bagian dari kehidupan atau ya maksudnya kan eh apa kalau misalkan orang tuh people come and go itu ya kan that's life gitu jadi ya wajar aja gitu jadi nggak usah terlalu gimana-gimana ya kan dan sekarang gue mau saya tahu tanda-tanda kalau si dia sedang ghosting kamu nih jadi smartizen kalau misalnya kamu ngerasa gebetan kamu atau siapapun itu sedang melakukan hal-hal yang gua kasih tahu ini nih haa berarti tanda nya doi hidup ghosting deh nih sekarang gua tahu nih ya yang pertama tidak pernah menanyakan kabar duluan nene 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 jadi katanya baru-baru ngirim pesan duluan dibalas pesan singkat anda aja kamu maksudnya anda mau kemana sih anda ini lama atau bahkan tidak membalas pesan singkat adalah hobi barunya gitu jadi kalau misalnya dia eh apa namanya balasnya singkat terus-terus eh males gitu ya bahasa kayak lama atau bahkan enggak bales eh chat kamu ya berarti ya itu di ghosting hehehe yang kedua berusaha mempersingkat waktu saat bertemu kamu nah jadi kalau kamu lagi keluar sama dia nih dia bakal selalu pamit duluan wah nih gila kali ini orang begini nih ya walaupun eh ini eh apa sih kejadiannya kamu itu baru banget gitu kayak misalkan baru nyampe 15 menit atau berapa menit gitu terus dia cabut gitu ini kemungkinan besar dia ngerasa risih males atau bosen ngabisin waktu sama kamu ya sebenarnya kalau ini masih bisa disiasati ya maksudnya kadang orang tuh eh kalau namanya bosen risih apa segala macam kan bisa disiasati dengan kitanya eh pembawaannya juga harus asyik harus asyik harus enak gitu ya biar orangnya itu enggak eh risih atau males kita atau bosen berlama-lama sama kamu gitu selanjutnya sibuk-sibuk dan siuuuuk jadi jadi-jadi kalau kamu eh kalau dia udah nggak memasukkan kamu ke dalam prioritas hidupnya jangan harap kamu menyisih jangan harap dia bakal menyisihkan waktu buat kamu jadi ya dengan alasan sibuk mungkin dia bisa meng-ghosting kamu ya karena sebenarnya sebenarnya-sebenarnya seseorang tuh enggak enggak selalu setiap hari setiap waktu setiap saat itu sibuk ya enggak sih pasti ada waktu kosong waktu luangnya dan kalau misalnya di waktu luang dan waktu kosong itu kamu tetap tidak dikabarin yaudahlah ya terima Aji guys ya yang selanjutnya berpura-pura tuli saat kamu ngajak keluar Aji bolet kali ya jadi ini adalah salah satu modus yang dia lakukan biar bisa terbebas dari ajakan kamu untuk menghabiskan waktu berduaan dengan kamu tuh ya jadi kalau misalnya kamu ngajak dia keluar terus dia alasannya ada aja tuh dia tiba-tiba ngalahin pembicaraan ya ya itu bisa jadi dia nggak mau ya buat dia aja keluar sama kamu oke 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 selanjutnya konsisten untuk membatalkan janji di saat-saat terakhir bisa-bisanya nih alasan paling ngeselin sih ya karena eh apa ya biasanya alasan-alasan itu nggak masuk akar gitu ya demi cuman buat nyindarin pertemuan eh sama kamu gitu kayak misalnya eh eh kita hari ini eh makan yuk misalnya di gimana di geprek nih geprek benso-benso ya di geprek benso ayo makan terus tiba-tiba jam 11 kamu udah dandan udah wangi udah mandi segala macem tiba-tiba aku udah ngabarin aduh maaf nih kayaknya aku nggak bisa makan di geprek benso soalnya aku baru inget aku alergi ayam bagus kamu ya bisa-bisanya kamu tadi diajak mau sekarang tiba-tiba di saat-saat terakhir kamu alergi ayam bagus-bagus-bagus alasan yang sangat masuk akal ya terus lanjutnya pesan singkatnya bener-bener singkat alias SGKT alias SN kesengket lah pokoknya singkat-singkatnya ya jadi ketika kamu lagi chat-chatnya chat-chatnya chatting-chattingan sama GBLN kamu atau siapapun itu nih kalimatnya nggak biasa eh singkat gitu ya nggak nggak tidak memuaskan gitu apalagi terdengar mesra gitu nggak sama sekali pokoknya singkat-singkatnya kayak misalnya kamu ngechat eh kamu gimana hari ini ya gitulah gitu jawabnya biasalah begitu jawabnya bagus tuh pokoknya tidak inilah tidak komunikatif gitu ya kalau kata anak komunikasi sih gitu tuh tidak ada timbal balik C gitu terus komunikasi itu dua arah ini satu arah gitu kayak kita wawancara doi gitu ya jadi yang terakhir menolak untuk ketemu berdua saja di tempat umum nah 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 lu kenapa nih jadi eh bagi orang yang menggosting ini keberadaan kamu ini sudah tidak diperlukan lagi ini ya jadi bukan hanya dia yang telah menjadi hantu bagi kamu tapi dia juga sudah menjadikan kamu sebagai hantu buatnya nah kemungkinan dia juga sudah melupakan atau memiliki pengganti lain sehingga kalau eh apa namanya ketemu kamu di tempat umum gitu ya ini dia selalu menghindar ya selalu pokoknya menghindar ataupun ngereh pura-pura nggak kenal gitu ya kayak eh buang muka terus juga nyumput-nyumput padahal ngapain begitu ya kan jadi ya males juga sih memang kalau misalnya ketemu dia yang ghosting kamu tiba-tiba jalan sama cewek atau cowok lain terus kamu sapa dia pura-pura nggak lihat atau pura-pura nggak kenal itu kayak manete kasep ya kurang lebih seperti itu lah ya kasep gitunya manetinya kasep bizan jadi bisa melakukan hal-hal semau kamu gitu semau nya itu dia smartizen tanda-tanda kamu sedang di ghosting ya jadi kalau eh apa kamu sedang merasakan apa yang gua sebutin tadi ya sudah lah mencari yang lain aja ya nggak usah kita berharap banyak sama orang itu hehehe hehehe biasanya yang ghosting awalnya begitu tuh ngomong ya harus gua akui aku sayang kamu aku cinta kamu hanya pada dirimu ku ingin kau mampu terima hatiku terimakan cintaku Allah bisa aja babang buaya nih babang babang crocs nih bisa aja emang gitu itu biasanya ngomong set 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 tiba-tiba menghilang temakan tuh cinta teh hahaha tapi ini tadi kan gue udah lempar ya eh question box di Instagram diunggir tadi ada yang curhat nih ada yang ngasih pengalamannya ada yang sharing-sharing kita kita bacain dulu ya ada dari Anissa Tri Agustin kata dia katanya ya bilang ke Woy Ngo se-ghosting ghosting kan dari awal keputusan bersama mau nyoba dulu wow wow hehehehehe di katanya enam bulan pacaran tiba-tiba doi ngilang setelah dua bulan Rika gue rich lagi kata-kata dia udah kata dia udah aja karena kita emang beragama terus kata eh lanjutannya bilang ke dari awal ya enggak usah ghosting-ghosting kenapa eh kenapa dari awal gitu kan dari awal kebetulan bersama pengen nyoba dulu gitu ya itu bagus ya salah satunya tuh nggak bisa Anda tuh nggak bisa gimana-gimana tuh kalau alasan agama bingung juga tuh gua ya bener tuh gimana ya so ya udahlah ya ya udah 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 lewat juga ya Cak ya si Ica nih ada-ada aja kisahnya gitu hahaha emang enak loh enam bulan pacaran tiba-tiba ngilang eh ya ampun akhirnya di samperin lagi setelah dua bulan eh dibilangkan tidak agama bisa aja tuh cowok tuh ya janganlah masa gara-gara agama dibawa-bawa untuk alasan ghosting hehehe padahal bilang aja ya udah kita udah aja kayaknya kita udah nggak cocok atau segala macem gitu kan masa mentang-mentang nggak bisa dibantah kalau alasan agama ya jadi alasannya agama gitu di kedepan kan bagus sih triknya bagus tuh buat yang nge-ghosting tuh ya hehehe ini eh terima kasih ya BTW ya Ica udah nge-share eh kisahnya kayak gitu yang dighosting selama dua bulan hehehe apa nih tiba-tiba ada penonton Lenong di depan gue nih hehehe ya seperti sekarang gua ngasih tahu nih ada lima dampak yang dirasakan korban ghosting ini mungkin dirasakan juga sama si Ica yang yang share pengalamannya tadi yang mana sampai-sampai paling eh dampak terburuknya bisa menimbulkan trauma gitu ya yang pertama merasa dirinya tidak berharga betul kalau menurut psychology today ini dijelaskan kalau seorang korban ghosting setelah ditinggal pergi secara karena tiba-tiba akan merasa kalau dirinya tidak berharga yang mana setelah ditinggal pergi korban ghosting juga bakal berpikir kenapa ini bisa terjadi padahal enggak ada masalah apapun dalam hubungan yang sedang dijalani terus juga korban ghosting merasa minder merasa tidak berharga dan tidak berguna karena orang meninggalkannya eh hilang begitu aja gitu ya tanpa ada kejelasan terus yang kedua rasa sakit tapi yang dirasakan sama dengan sakit fisik tuh wow 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 ini menurut psychology today juga yang mana katanya eh rasa sakit orang di ghosting nih sama dengan rasa sakit fisik fisik ya karena ini terjadi karena sistem syaraf pada otak mengaktifasi jalur yang sama seperti rasa sakit fisik tuh janganlah begitu eh janganlah gitu masa tega sih menyakiti fisik gitu ya menyakiti hati juga tidak boleh sih sebenarnya pokoknya tidak bolehlah menyakiti kalau bisa bilang gitu jangan gua sih yang tiba-tiba hilang gitu ya yang selanjutnya pikiran menjadi overthinking ya betul ya ini nyambung sih sama yang nomor satu ya karena pasti eh setelah di ghosting pasti mikirnya macem-macem gitu kenapa kok aku ditinggal sih aku salah apa-apa proses kita enggak ada apa-apa deh maksudnya aman-aman aja kita bahagia-bahagia aja ketika tiba-tiba kamu hilang gitu aja sih kenapa ya aku apakah aku begini-begini apa aku begitu-begitu nah itu pasti menjadi overthinking ya semuanya selanjutnya menimbulkan trauma eh yang mana secara psikologis rasa sakit yang terjadi akibat ghosting emang nggak main-main ya rasa sakitnya ya ini bisa menimbulkan perasaan kecewa dan perasaan tidak berguna yang membekas dan tidak mudah untuk dilahangkan tuh sampai-sampai mungkin eh trauma eh si korban ghosting ini trauma untuk menjalin hubungan kembali buat dengan orang baru gitu ya karena takut nantinya hubungan yang di jalaninya akan berkesudahan atau berakhir sama seperti orang sebelumnya yang ghosting gitu ya menjahat banget orang-orang ghosting tuh ya Allah nah ini yang terakhir termasuk dalam kekejaman emosional tuh kekejaman emosional smartizen Wow jadi dari informasi yang ada dalam jurnal berjudul psychological correlates of ghosting and breadcrumbing experience preliminary study among adults 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 ah gimana ya saya ngomongnya susah juga jadi gue sih ini termasuk pelaku perilaku emosional cruelty atau kekejaman emosional hal ini terjadi karena dampak yang dirasakan sangat rius terhadap mental korban ghosting dan jurnal tersebut disebutkan dampak negatif yang terjadi adalah merasa kesepian dan rasa tidak berguna terhadap dirinya tuh ya Allah jahat banget ya jangan sampai lah janganlah kayak gitu ya masa anak orang udah bahagia-bahagia dibahagiain sama kedua orang tuanya terus kamu bikin sakit hati begitu aja kamu bikin patah hati broken ya ancur seancur-ancurnya hatinya gara-gara kamu ghosting yang mana mungkin dia selama eh sebelum kamu ghosting itu sudah melakukan menurutnya sudah melakukan hal yang terbaik buat kamu gitu tapi ternyata akhirnya kamu malah ninggalin gitu aja dengan alasan yang nggak masuk akal kadang-kadang ya eh emang eh apa ya buat orang yang ghosting nih kira-kira man apa man eh kata-kata buat yang orang ghosting orang yang nge-ghostingnya pantasnya diapain gitu apa coba apa apa cepet-cepet dong cepet dong keren manek keren orang ghosting keren oh iya mungkin keren bagi dia ya jadi gunta ganti gitu ya ya so ganteng langsung cantik loh je-jeet siren bisa-bisanya lo ngomong begitu awal aja lo ghosting gue lo ya Amin love with the shape of you Amin love with the shape of you lu lu aja jauh lu ngosah gua gua-gua-gua-gua gitu lah nggak suka gua apalagi gua udah sama cowok eh males gua soalnya denger ya eh 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 gue tuh pengen ngomong kita padanya tapi gua baru sadar kalau gua sendiri jadi gua di ghosting sama Ica seperti itu gitu hahaha si Ica yang denger ya semoga aja jadi si Ica tiba-tiba ngilang gitu aja gitu ninggalin gua siang sendirian jahat banget emang ya nggak tahu Ica padahal itu eh gue tuh kan jadi trauma gitu ya jadi over tinggi misalnya gua apa kenapa Ica pergi gitu-gitu kan dong parah nih Ica nih ghosting gua nih masih ngomongin soal ghosting ini ada tiga tips gitu mencegah kena ghosting selama masa PDKT nah ini dia nih ini yang harus kamu tahu Smartizen ya karena eh biar kamu tidak terkena yang namanya ghosting itu ya karena memang kalau kena ghosting itu rasanya aduh nikmat juga kagak gitu ya nggak enaklah pokoknya yang pertama nih tarik ulur saat PDKT ya jadi sikap jual mahal mungkin udah jadi trik andalan kamu ya saat PDKT buat memikat hati si gebetan tapi hati-hati nih jangan sampai keasikan ingat kesan pertama itu penting betul betul karena memang kenyataannya tim peneliti dari Israel dan juga New York ini bilang keterusan pasang sikap jual mahal justru membuat kamu lama-lama tampak tidak menarik dan dianggap tidak serius untuk membangun hubungan ini jadi kemungkinan karena si dia merasa segala upayanya selama ini tidak dihargai dan disambut baik oleh kamu sikap dingin dan cuek yang kamu jual pun terlihat seperti menyepelekan menyepelekan dirinya gitu ya jadi kayak kalau misalnya gak seringan tarik ulur gitu ya atau cuek-cuek banget gitu ya mungkin nantinya yang kamu dekatin atau yang kamu harap dia malah ngejar kamu semakin penasaran sama kamu itu malah jadi kayak ada apa sih nih cowok nih gitu ya kan udah apa sih nih cewek nih kayak pengennya apa sih gitu loh jadi udah lah malah saming cari yang lain aja akhirnya malah kamu yang di ghosting aneh deh 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 yang kedua jangan kebanyakan pdkt lewat chat bener 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 jadi menghabiskan lebih banyak waktu di dunia nyata ketimbang hanya pdkt lewat ponsel ini bisa jadi cara yang cukup ampuh untuk ngindarin ghosting ya smartizen ya karena ghosting biasanya merupakan hasil dari miskomunikasi yang tidak terobati ya jadi ketika lo lagi ngobrol tetap muka setidaknya lo bisa tahu nih apakah dia bener memiliki chemistry atau apakah kamu merasakan ketertarikan gitu ya lewat bahasa tubuhnya bisa dibaca gitu ya dan atau mungkin dari gaya bicaranya juga bisa kebaca ini dan chemistry atau ketertarikan yang tulus enggak selalu bisa tercermin lewat sebatas obrolan di chat Iya sih makanya enggak usah terlalu lama kamu chat-chat atau terlalu sering gitu ya kalau bisa sih kalau misalkan emang bener pengen pdkt gitu ya kamu pengen eh membah menjalin hubungan sama dia ya sering-sering bertemu lah ya kalau misalnya pas diajak ketemu dia enggak mau ya udah tuh karena dikasih tahu tadi tanda-tandanya konseran tiap diajak ketemu dia alasan ini alasan itu alasan masih subik 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 sub berarti doi ingin menggosting kamu itu dia yang selanjutnya nih ya yang terakhir perhatikan gerak-geriknya nah jadi kalau misalkan dia pdkt atau berhubungan cukup lama ini pastinya kamu udah bisa menebak nih rutinitas hubungan kamu berdua ya kayak seperti kebiasaan saat chat atau seberapa antusiasnya dia saat membahas hal tertentu nah kalau segala macam cara udah kamu kerahkan untuk memikat hatinya tapi ternyata dia udah mulai ogahan seperti kayak membalas chatnya udah lama gitu ya atau udah males-malesan gitu ya terus susah dihubungin terus diajak ketemu enggak mau ya nah 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 itu kemungkinan dia sedang menggosting kamu tapi sebetulnya kamu jangan cepat tersinggung atau cepat apa ya emosi gitu ya karena ghosting ini terkadang bisa benar-benar menjadi berkah jadi kalau kamu mungkin baru aja menghindari calon pacar yang tidak baik nanti ke depannya gitu ya ternyata ya si orang ini yang menggosting kamu nih bersyukurlah buat itu karena eh kamu tidak di apa ya disatukan dengan orang yang tiba-tiba gampang untuk melepaskan sesuatu ya move on aja cari tambatan HP yang baru cegi itu tambatan hahaha ya smart design itu dia ada tiga tips jitu cegi itu untuk mencegah kamu terkena ghosting ya jadi nggak usah berindinya sih ya kalau misalkan biar kamu nggak terkena ghosting nggak usah berharap banyak itu aja sih nggak usah berharap banyak nggak usah kayak walaupun apa dia suka chat-chat kamu atau suka ngabarin kamu gitu ya atau suka bales DM kamu di Instagram suka nge-reactive segala macem nggak usah berharap banyak ya walaupun susah tuh ya kalau misalnya dia melakukan itu terus-terusan dan kita enggak berharap banyak atau enggak mikir yang macem-macem tuh serada susah tapi ya gimana karena kan dia bukan siapa-siapa juga dia bebas melakukan apapun ya jadi ya begitulah smartizen namanya juga eh anak muda ya kisah cintanya berlih kali itu cegi itu hahaha ini peninggulan dari fiturin jevin julian buktikan padaku nah ini salah satu pasangan yang tanpa ada ghostang ghosting ghostang ghosting dari ajang pencerahan bakat di salah satu stasiun TV ya yang mana menggabungkan antara penyanyi profesional dan juga DJ akhirnya mereka menikah ih happy ending deh nggak kayak gisah kamu di ghosting tuh hahaha sorry 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 nggak apa-apa kita senasib ngerti kok karena gue juga sering di ghosting ya nggak tahu ya kayaknya kenapa ya orang-orang tuh seneng banget yang ghostang ghosting gede jaman sekarang di aneh kayak kayak pencapaian gitu nggak jelas banget tapi yang jelas nih gua sekarang mau ngasih rekomendasi film tentang ditinggal saat lagi sayang-sayangnya enggak ah lo emang enak lo aduh 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 jadi ini film tentang kamu yang mana kamu pasti waktu itu ditinggal lagi sayang-sayangnya kan jadi yang pertama ada film ini sih film yang udah apa ya wah udah pasti bikin kamu tuh jadi ngerasa wah gila ya gitu tuh pas habis nonton filmnya ah gila ya gitu lah pokoknya ya jadi film love for sale di tahun 2018 film film yang dimainkan oleh Della Dartian dan juga Garing Martin ini sempat mengheborkan penontonnya karena ini dibangun dari cerita yang yang tidak biasa dengan ending yang mengejutkan nah kan yang pasti bikin semua orang terbius gitu ya jadi berawal dari taruhan dengan temannya Garing Martin berusaha mencari teman kencan akhirnya menemukan Mbak Della Dartian ini di suatu situs kencan yang mana mereka menjalankan hubungan selama 45 hari sesuai dengan kontraknya dan suatu saat Della Dartian menghilang begitu saja apalagi ketika benih-benih cinta telah tumbuh di hati Garing Martin dah siyah tidak kenapa Garing kamu teh oke benih-benih cintanya tumbuh di hari terakhir-terakhir gitu ya harus cuma dari awal aja jadi pas dia akhir-akhir meninggalkan kamu kayak biasa aja yaudahlah ya yang penting aku sudah pernah sayang gitu ya kan tuh seru tuh Smartizen tonton ya love for sale tuh keren udah ada yang keduanya juga tuh kalau yang keduanya Adipati Dolken yang mainnya kembaran gua katanya sih banyak orang yang bilang gitu tapi ya gua sih nggak ngerasa kayak gitu ya jauh soalnya yang kedua adalah Lala Land di 2016 eh ada Ryan Gosling dan juga Emma Stone yang saling menaruh ketertarikan satu sama lain hingga akhirnya mereka jatuh cinta dan memutuskan tinggal bersama nah keduanya memiliki mimpi masing-masing yang ingin diraih tapi sayangnya saat berjalan menggapai mimpi Ryan sempat lupa diri Emma mengingatkan kembali akan mimpinya dan terjadilah pertengkaran hebat keduanya sampai akhirnya berpisah waduh dan Emma berhasil mendapatkan peran di Paris menikah dengan seorang laki-laki lain sehingga akhirnya suatu hari mereka bertemu lagi tetapi keadaannya telah berbeda ya iyalah Emangnya udah nikah lagi 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 lu ada-ada sih Ryan ya kan baru naik dikit langsung star sindrom langsung lupa akan mimpinya C gitu ya gitu ya seperti jenet tonton tuh Lala Land seru tuh mana apa lagu-lagunya juga enak-enak gitu ya dan yang ketiga yang terakhir ada her 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 di tahun 2013 nih film ini bakal menyadarkan kamu bagaimana teknologi akan berkembang suatu saat nanti dibintangi oleh Joaquin Joaquin Phoenix ya yang merangkan tokoh Theodore dalam dengan sangat baik yaitu seorang pria kesepian pendiam dan juga tertutup jadi suatu hari Theodore ini membeli eh membeli membeli maksudnya membeli OS yang dapat berbicara layaknya manusia dengan AI tapi masalahnya semakin hari Theodore jatuh cinta sama OS dengan suara perempuan tersebut ah dada aja nih jenis eh tiba-tiba sistem OS yang dapat berbicara ini akhirnya ditarik dari pasaran hingga Theodore pun yang terlanjur jatuh cinta akhirnya merasa patah hati luar biasa ya lu ngaco juga Theodore lu masa cinta sama OS kena virus kelar tuh OS ada aja deh itu dia semuanya tiga film yang bisa kamu tonton kalau misalkan kamu pengen merasakan patah hati gitu ya kalau misalkan kamu selama ini kayak ah enggak tuh gua nggak pernah tuh ngerasain patah hati gua santai-santai aja gua mana-mana aja selama ini nah tonton 3 film ini ya bersyukur-syukur kamu enggak nangis tuh akhirnya enggak kayak cengok gitu enjoy your movie seperti biasa kalau misalnya tadi udah ngasih rekomendasi film sekarang gua mau ngasih informasi soal musik-musik-musik ya jadi ada Indonesia yang bakal punya music and art center berstandar dunia ush keren 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 jadi MNC Group melalui salah satu anak perusahaannya yaitu PT MNC Land TBK pada Rabu 10 Maret 2021 ini akan melaksanakan peletakan batu pertama proyek Lido music and art center di Lido Bogor Jawa Barat ya jadi dalam seremoni itu akan hadir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno dan juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Anjela Tano Sudibjo dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah pejabat tinggi lainnya nah nanti ya proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh PT MNC Land TBK ini akan menambah panjang daftar entertainment hospitality project yang hadir di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City yang luasnya mencapai 3000 hektare buset 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 gede banget itu ya jadi Lido Music and Art Center ini mengusung konsep world class outdoor venue pertama di Indonesia yang mana ini untuk menyelenggarakan multi-event konser dan juga festival seni berskala internasional keren-keren big applause keren-keren dulu keren-keren ya kita doakan saja semoga pembangunannya berjalan dengan lancar ya semoga tidak ada kendala dalam pembangunannya biar Indonesia cepat-cepat punya Music and Art Center gitu ya apalagi ini gede banget gitu ya ya Wah keren banget sih semoga sukses ya pembangunannya kita doakan saja Yes 106 diauntirta Smart Energy yes Smartizen udah jam 10 dan waktunya gua harus pamit ya terima kasih udah dengerin dari jam 6 tadi terima kasih juga udah sharing-sharing pengalaman di ghostingnya di Instagram kita di at diauntirta besok kita ketemu lagi di jam yang sama pokoknya ya maaf banget kalau misalnya banyak salah-salah kata ya oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja Givar pamit diantar diantar pagi pamit ya hampir salah tuh bye bye Sampai jumpa Terima kasih.